Fermentasi Anaerobic Selama ini saya mengembangkan sistem metode jadam Saya selalu melakukan berbagai tes Tes ini sederhana untuk membayangkan jika metode tertentu akan berhasil di pulau tak berpenghuni Ini untuk memeriksa apakah metode itu mandiri dan mandiri daripada mengendalikan produk komersial Saya membuang apapun yang tidak lulus tes ini kecuali benar-benar vital Mengapa kita membuat pupuk? Untuk apa mereka? Mereka seperti makanan yang disiapkan oleh seorang ibu untuk memberi makan anaknya Lihatlah masukan dari perspektif gisi Makanan yang diberikan kepada anak harus bergisi Masukan yang diberikan kepada tanaman juga harus bergisi Adalah sangat penting Tapi terlalu sering perspektif ini hilang Orang tersesat karena banyak perspektif lain seperti Manfaat seperti membagi mikroba baik dan buruk Udara aerobik dan anaerobik Suhu panas atau dingin Bau bau atau manis Rasio karbon menjadi nitrogen pH Konduktivitas listrik dan lain-lain Memang terlihat sangat rumit Tetapi perspektif yang paling penting adalah nutrisi Anehnya tidak ada teori yang menjelaskan Masukan dari perspektif nutrisi ini Pengetahuan ditambahkan untuk lebih membingungkan esensi Hasilnya adalah para petani kehilangan kendali atas pertanian mereka Dan itu jatuh ke tangan para ahli Di belakang para ahli ini adalah produsen, distributor, dan pengecer agro Saya tidak berpikir ini semua kebetulan Jarang ada pakar yang berbicara tentang Perspektif gisi suatu input Masukan sama dengan makanan Peran utama makanan adalah Menyediakan nutrisi Sebuah masukan mungkin mewah Tetapi jika tidak memiliki kualitas gisi Itu tidak ada artinya Masalah kompleks menjadi sederhana Ketika Anda melihatnya dengan perspektif yang benar Lihatlah input pertanian dengan perspektif nutrisi Seberapa kaya input nutrisi Dan dalam keseimbangan apa Teknologi terbaik adalah Yang membuat input dengan kehilangan nutrisi minimum Sama berlaku dengan memasak Dalam konteks memasak di Eropa Selain rasa dan keterampilan Lebih dari 60% poin diberikan kepada Betapa sedikit nutrisi yang telah dihancurkan Jika metode memasak menghancurkan vitamin dan asam amino Nutrisi penting untuk kehidupan Itu tidak berguna bagi manusia Hal yang sama berlaku untuk pertanian Jika tanaman diberi makanan yang kekurangan vitamin dan asam amino Tanaman akan jatuh ke penyakit Sinar matahari dan udara menghancurkan vitamin dan asam amino Panas adalah penyebab berikutnya Ini adalah dasar-dasar ilmu gisi Semua proses memasak melibatkan pemblokiran cahaya dan udara Dan menggunakan panas minimal Tidak ada metode memasak di dunia yang benar-benar memasukkan udara Tapi mengapa perusahaan mengeluarkan udara ketika mereka membuat input pertanian Pompa udara digunakan secara luas Untuk jadam Fermentasi anaerobik atau memotong oksigen Adalah hal yang biasa Fermentasi anaerobik mengacu pada pengurayan bahan oleh mikroba Dalam kondisi anaerobik Entah bagaimana ini telah diberi label sebagai sesuatu yang buruk Jadi ketika saya berbicara tentang menggunakan fermentasi anaerobik Orang-orang melihat saya dengan mata skeptis Di suatu tempat, di sepanjang jalan Orang sampai pada kesimpulan yang salah bahwa hanya proses aerobik yang baik Fermentasi anaerobik bukanlah hal yang aneh atau baru Itu pasti tidak buruk Seluruh sistem pencernaan kita memecah makanan dalam lingkungan anaerobik Ini adalah sistem yang dipilih oleh hampir semua makhluk di bumi Dari mikroba tanah hingga hewan besar Untuk mencerna makanan yang mereka telan Makanan tradisional korea kimchi dibuat melalui proses anaerobik Alkohol dan yoghurt semua dibuat secara anaerobik Seperti yang baru saya dijelaskan Fermentasi aerobik sebenarnya menghancurkan vitamin dan asam amino Itulah sebabnya tidak pernah digunakan dalam memasak Oleh karena itu, sangat aneh bahwa entah bagaimana proses ini dianggap sebagai inti dari pembuatan semua input pertanian organik Fermentasi anaerobik telah sepenuhnya dirusak Orang berpikir itu adalah sesuatu yang menjijikan Buruk dan sangat salah Itu tidak bisa jauh dari kebenaran Selama ribuan tahun kami melakukan pertanian melalui fermentasi anaerobik Adalah metode meminimalkan hilangnya nutrisi dan sangat sederhana Yang Anda butuhkan hanyalah toples atau wadah Sungguh frustasi bahwa orang-orang berpikir tentang perjanjian pertani Sil Arbet Howard tahun 1980-an dan buku-buku serupa sebagai injil pertanian organik Mereka percaya dimulai pertanian organik yang terinspirasi oleh buku Howard Namun, sejarah pertanian organik kami dimulai jauh sebelum itu Memang benar bahwa perjanjian pertanian memainkan peran penting dalam memberi teori Dan menyebarluaskan metode pembuatan kompos India Sayangnya, pekerjaan itu membuat kesalahan serius Terlalu memperumit proses pembuatan input pertanian Ini berbicara tentang bekerja untuk meningkatkan aerasi Berputar untuk memenuhi tingkat kelembapan optimal Meningkatkan rasio karbon terhadap nitrogen Menyesuaikan pH dan lain-lain Menurut pendapat jadam, terlalu rumit, sulit, dan tidak perlu Tampaknya huat, tidak fokus pada aspek nutrisi, tetapi menghilangkan bau Ia juga mengabaikan pentingnya kemudahan teknologi Agar masyarakat lebih siap menerimanya Di Asia merupakan hal yang biasa untuk menumpuk produk sampingan pertanian Sisa tanaman, rumput liar, kotoran manusia Sisa makanan dan bahan serupa Dan kemudian menyebarkannya di lapangan kapanpun dibutuhkan Menjadi kompos di tanah dan memperkaya bagian lapangan Tragedi dimulai ketika Mengabaikan tradisi kita sendiri dan hanya melihat pertanian organik dari barat Sebagai salah satu pertanian yang maju Petani yang sudah dicuci otaknya akan sangat sulit menerima metode anaerobik jadam Fermentasi aerobik mengharuskan penggunaan mesin Setidaknya pompa udara Proses anaerobik tidak membuntukkan mesin Anda dapat melengkapi pompa udara dengan mengatur waktu Sensor untuk mengontrol suhu Mixer untuk menyatukan kondisi fermentasi Di seluruh bahan Dan bahkan lampu untuk merangsang mikroorganisme fotosintesis Sepertinya Anda tidak bisa bertani tanpa mesin Jika Anda mengamati dari perspektif nutrisi Ini lebih berbahaya daripada kebaikan karena cahaya Udara dan panas adalah tiga perusahaan nutrisi terbesar Input pertanian organik nyata, sederhana Dan dimaksudkan untuk menjadi sederhana Proses menjadi rumit karena ahli Membawa persyaratan udara, suhu, keseragaman, agitasi, waktu, dan bau Membuat kondisi yang tidak ada atau penting sebelumnya Karena semakin banyak kondisi dan persyaratan yang dinyatakan sebagai terbukti secara ilmiah Pertanian menjadi lebih rumit dan petani menjadi kurang percaya diri Petani setelah dicuci otak oleh yang disebut ahli dan kehilangan kepercayaan Akhirnya membeli mesin yang mahal Mereka yang tidak memiliki uang untuk membeli mesin Akan membeli produk akhir dari agen input Proses anaerobik adalah cara yang harus dilakukan Bawa metode lebih dekat ke anaerobik Lihat dan nilai input pertanian organik dengan perspektif nutrisi Minimalkan kehilangan nutrisi adalah tujuannya Cahaya dan udara harus tertutup rapat Berlaku tidak hanya untuk pupuk cair Tapi juga untuk pupuk padat Pabrik yang mengolah kotoran ternak dalam jumlah besar Yang mengandung banyak nitrogen Mungkin harus menggunakan fermentasi aerobik Untuk menghilangkan baunya Namun jika Anda memproduksi pupuk dari kotoran ternak Dalam skala kecil Anda tidak perlu sering membaliknya Anda harus mengubah adalah persepsi yang salah Lihatlah pupuk padat dari perspektif nutrisi juga Mungkin pada awalnya tampak sangat membingungkan Anda tidak akan mengerti bahwa Anda dapat membuat kompos Tanpa membalik Anda mengubah kompos untuk menyediakan oksigen Dan menjaga panas berlebih Semakin banyak nutrisi Anda akan kehilangan Jaga agar tumpukan kompos tetap kecil Tumbuk hingga lebar 1 meter Dan tinggi 1 meter Untuk mencegah hilangnya nutrisi Akibat panas berlebih Biarkan kompos berdiri Dan ketika periode pemanasan berlalu Pekerjaan selesai Ada cara yang lebih mudah Untuk menggunakan karung goni Letakkan palet di tanah Sebelum membuat karung goni Dan mengolesinya dengan rumput liar Daun dan serbu gergaji Sebagai bahan utama Menambahkan sisa makanan Kotoran ternak Timbah ikan Dan lain-lain Tumpuk karung goni Di sekitar 6 lapisan Di atas palet Siram JMS dalam jumlah banyak Ke karung saat Anda menumpuknya Selanjutnya Bungkus rapat dengan lembaran plastik Gunakan isinya setelah 3 bulan Mudah dibuat Dan mudah digunakan Kadar air dan kelembapan seragam Adalah kunci untuk fermentasi Setelah Anda menerapkan JMS dalam jumlah banyak Kelebihan air akan mengalir dari bawah Sehingga menghasilkan tingkat kelembapan yang optimal Karena dilapisi dengan lembaran plastik Tingkat kelembapannya akan merata Dan bahan-bahannya tidak akan menggumpal Jadam menyebutnya sebagai metode Fermentasi karung goni Ada teori tentang rasio karbon terhadap nitrogen Yang mengklaim bahwa Bahan kaya nitrogen harus ditambahkan Jika rasionya terlalu tinggi dan sebaliknya Dan itu penting untuk fermentasi lebih cepat Ada juga teori tentang keasaman Bagaimana Anda harus menambahkan kapur Untuk mengontrol pH Coba tebak bahwa jika Anda mengapekan teori-teori ini Prosesnya akan berjalan dengan baik Tanpa uluran tangan manusia Alam bekerja dengan baik Teori rasio C per N dan keasaman ini gagal menjelaskan siklus materi alem Sebuah karya kesempurnaan Seperti halnya kita memilih Dan memakan makanan sesuai dengan intusi kita Kita juga harus melakukan hal yang sama Dalam membuat kompos Bagaimana dengan leaf mold di pegunungkan? Apakah mereka mengalami fermentasi aerobik atau anaerobik? Permukaan terkena udara Tetapi bagian dalam mengalami transformasi anaerobik Dari permukaan ke dalam tanah yang dalam Aktivitas anaerobik berlangsung Janganlah kita melihat fermentasi anaerobik dengan terlalu banyak prasangka dan kecurigaan Bakteri fotosintetik Bakteri fotosintetik, lactobacillus, dan ragi adalah nama untuk beberapa mikroorganisme menguntungkan yang paling terkenal dan semuanya anaerobik Bagaimana Anda bisa memuji mikroba anaerobik ini sebagai menguntungkan Di satu sisi dan sisi lain Mengutuk fermentasi anaerobik Kami membuat input pertanian sehingga memberikan nutrisi untuk tanam Aspek isi adalah kriteria yang paling penting dalam membuat input Ingatlah bahwa menjaga mereka tetap ke anaerobik Meminimalkan kehilangkan nutrisi Saya membaca banyak buku asing Tetapi mereka hanya mengandalkan penggunaan pompa udara saat membuat pupuk cair Teh kompos sangat populer yang sebagian besar waktu dibuat menggunakan pompa udara Kita harus menilai ini dari perspektif nutrisi Tidak semua itu adalah glitter asing Pertanian organik tradisional kami telah hilang Sementara kami sibuk mengejar pengetahuan asing yang sangat legal Orang yang mengajarkan teori rumit mungkin adalah orang yang paling bodoh Mereka yang tidak tahu cara lain selain berbicara tentang kebenaran Dengan cara yang sulit mungkin tidak mengetahui kebenaran sama sekali Kebenaran tentang kebenaran adalah bahwa itu seperti air Itu rendah di sepanjang jalan Tanpa teori-teori ya rumit Kebenaran-kebenaran ini dapat meresap ke dalam hati kita Metode pertani yang benar semuanya sama Mudah dan sederhana Jika Anda tidak bisa mengerti Masalahnya bisa terletak pada pengetahuan itu Namun bukan Anda Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati